Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas ini sesnya Fajar, Ana dan teman-teman yang lain Sangat bersyukur sekali Pak Bapak akhirnya bisa mencapai gelar tertinggi Karena jujur Pak untuk Bapak menjadi inspirasi saya Sampai akhirnya sekarang pun mengambil hal yang linear Dengan apa yang dulu pernah saya pelajari ketika S1 Jadi ingat dulu ketika Bapak baru sampai menyelesaikan studi di Jepang Terus datang saya dengan Profesor Komar disisi dengan Bapak Terus udah Farid kamu ambil ini aja Satu hal yang baru tapi Bapak memastikan bahwa itu hal yang sulit Tapi itu gak susah Karena dengan effort yang lebih kamu pasti bisa Dan Alhamdulillah akhirnya bisa Pak Jadi Susah banget aku ya Tapi gak apa-apa Ingat banget Pak waktu itu awal-awal ketika LFMST masih kosong sama sekali Belum ada apa-apa Nyari mikroskop kemana-mana terus Nyari mikro injektor Dan ya emang Pak Menjadi histori saya dan akhirnya Sekarang pun saya Meskipun tidak kualitatif Tapi saya berusaha untuk meneruskan sanat ilmu yang saya dapat dari Bapak Untuk mengambil koantatif genetik di Wakeningen Saya masuk tahun kedua sekarang Pak Jadi lebih fokus kepada koantatif breeding Selektif breeding Mungkin itu saja Oh ya mungkin tadi lupa belum perkenalan Karena langsung masuk ke ucapan selamat Saya Pak Arid Angkatan 39 Lab Pengembangan Biakan dan Genetika Ikan BBI Sekarang aktif Masih aktif Peneliti di Kementerian Kelautan Perikanan Dan sekarang sedang mengambil Studi animal breeding and genomics Di Wakeningen University and Research Masuk tahun Alhamdulillah tahun kedua Pak Dan Alhamdulillah sudah dapat Good decision Jadi tinggal menyelesaikan studi Terima kasih mungkin Mohon maaf Terlalu panjang Pak Karena Ya kenangan itu melekat sekali sampai sekarang Pak Terima kasih banyak Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Mas Farid Lanjut nih di angkatan kedua nih Ada Ada empat sekawan kalau gak salah ya Dulu masih saya ingat nih Atau Mbak Berapa? Novi Oh Oke silahkan Kita mulai dari Mbak Novi nih E Huruf E Eskrim Mbak Novi silahkan Mbak Novi Megawati Ya E Terima kasih Pak Alim Karena telah juga Untuk ilmu-ilmunya Sedangkan saya di S1 dan S2 Ah ya perkenalan dulu Nama saya Novi Megawati Dari angkatan 40 Jadi mau ngomongnya 40 Kayaknya udah lama banget gitu kan Iya dulu Mbak Novi silahkan Terputus 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 ya Terputus di lab Kayak gitu Mungkin selanjutnya bisa Dengan Taman saya yang lain Baik Terima kasih Mbak Novi Selanjutnya siapa nih Mbak Anak atau siapa Apa? Oh iya Bisa di Buka Buka aja Bentar ya Pindah dulu Pindah Biar ada kelasnya tahu Semua Mbak Novi Di aktivitas BPPT ya BPPT ya Serpong Oh iya Sekarang saya Masih di Puspitek Serpong Di BPPT Seperti itu Oke Jadi mungkin ada beberapa yang Bisa Ya itu juga Tujuan kita Pada malam hari ini Jadi silaturahim ya Jadi Dimana sih sebenarnya Aktivitas Kakak-kakak kelas Senior-senior kita Pada saat Dulu gitu Yang mungkin kita Sampai sekarang Di 54 Belum kenal gitu ya Banyak Siapa tahu bisa berkolaborasi Dan sebagainya Seperti itu Next Mungkin Mbak Ana Tias Lu Tias Oke Aku angkatan Angkatan 40 Paling terakhir Lulusnya Jadi aku terakhir Oke Mbak Tias Silahkan Bagaimana Paling terakhir Ngomongin Baik Baik Paling banyak ya Paling lama Soalnya Baik Mbak Tias Silahkan Ya silahkan Masih di mute Mbak Tias Silahkan Masih di mute Ya wes Wajah Kalau gitu Tias Kayaknya Dengan anaknya Gak apa-apa Tias Oke Mbak Silahkan Mbak Ana Oke Angkatan kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Ana Mungkin Banyak yang udah kenal Apa lagi ya Jadi Paling lama Di Gleb Genetic Angkatan 40 Apa ya Terlalu banyak Kisah yang Yang harus Diceritakan Tapi gak bakal mungkin Diceritain disini semua Intinya Selamat Selamat Untuk Pak Alim Harusnya Di 45 ya Pak ya Profesornya Dia umur 45 Harusnya dulu Rencananya Rencananya ya Rencananya Dari sejak Sejak aku di Gleb itu Udah ancang-ancang Mau jadi profesor Kredit saya sih Udah bisa Tapi Filosofinya Saya belum dapat Ketua Pak Selalu itu diulang-ulang Dan akhirnya Apakah sekarang Filosofinya Dapat Pak Tidak tahu Ya apa Bangga Pasti bangga Bangga Kami sebagai Mahasiswanya Bapak Dari mulai Angkatan 39 Sampai 54 Sekarang Berbagai macam Ilmu Yang kami dapatkan Termasuk saya Mulai dari Yang gak ngerti Apa-apa Sama sekali Gak ngerti ini Gak ngerti itu Sampai sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa mengerti Semuanya Berkat Bimbingan Bapak Dan Apa ya Termasuk Jadi Mungkin dari semua Dosen-dosen Di IPB Dosen terfavorit Untuk mahasiswanya Itu Pak Ali Mudin Selanjutnya Apalagi ya Oh ya Untuk teman-teman Yang belum Kenal Saya S1 Angkatan 40 Lulus IPB Itu 4,5 tahun Paling lama Pokoknya Ditahan Bapak Gak lulus-lulus Terus Lanjut Tetap di lab Selanjutnya Ambil S2 Di ilmu Akwakultur IPB Dan selanjutnya Setelah S2 Ambil S2 lagi Di Tokyo University of Marine Science Technology Lanjut sampai S3 Dan Dan sekarang pun Masih betah Di Tokyo Ya Dan Alhamdulillah Masih ada Komunikasi Untuk Berapa Ngasih Ngasih Share Share ilmu Sedikit Sama Pak Ali Begitu Sekali lagi Selamat Buat Pak Alim Semoga Saya juga Sudah ngomong Sama Yusdaki Sensei Kalau Pak Sudah jadi Profesor Ya kata Net Jadi Mudah-mudahan Kedepannya Bisa lebih Baik lagi Labnya Lebih banyak lagi Proyek-proyeknya Lebih Ya Pokoknya Jadi Jadinya Nomor 1 Khususnya Di Aku Kultur Sendiri Departemen Aku Kultur Sendiri Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gak ada niat pulang nih Mbak Anak Oke Kita lanjut ke generasi ketiga ya Angkatan 4-1 Disini Oh Mbak Tias Gimana Halo Monitor Ya Oh oke Silahkan Supaya Adik-adik juga Kenal gitu ya Dengan Mbak Tias Sekarang Aktifitasnya Dimana Seperti itu Silahkan Ada yang mau disampaikan Ke Bapak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Saya mau mengucapkan selamat Untuk Mbak Alin Barakallah Semoga ilmunya Bermanfaat Semoga bisa Makin Bisa menambah Manfaat Untuk Banyak orang Gitu aja Saya kan Mbak Alin Ilmunya Sekarang Tidak Dibudang Itu lagi Fokusnya Beda Jadi sekarang Saya hanya Disini sebagai Ibu rumah tangga Aja Begitu Jadi Ilmunya Baru Masih Mantap Disini Yang belum Nambah Nambah Lagi Semoga Nanti Kedepannya Ada kesempatan Untuk sekolah Lagi Amin 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 Dengan aktivitas Apapun Kita Semoga Bermanfaat Buat Orang Banyak Oke Next Kita ke Generasi ketiga Mas Radi Disini ada Mbak Dwi Lagi sakit Kak Oke Jadi Next Kak Radi Nggak ada Langsung ke 42 Arief Nggak ada Mas Arief Nanti ke saya Terima kasih Saya Generasi ke Empat Dari Lab MST Dulu Marine Science and Technology Dulu Pengelombongan Biak Sekarang Reproduksi Dan Genetika Organisme Akuatik Saya Sebenarnya Mungkin Intermediate Karena Mbak Ana Waktu itu Ke Jepang Jadi Saya Waktu itu Sempat Menggantikan Mbak Ana Juga Di lab Yang Banyak Sekali Kekurangannya Dan Apa Namanya Saya Mengucapkan Selamat Kepada Bapak Prof. Ali Mudin Yang Sudah Mencapai Gelar Tertinggi Banyak Sekali Cerita Yang Seperti Mbak Ana Sampaikan Tidak Tidak Semua Bisa Habis Disampaikan Malam Ini Saya Sekarang Aktifitasnya Di STP Sulitani Pemuka Di bagian Bioteknologi Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Masih Berkomunikasi Dengan Bapak Alim Jadi Kalau saya Jadi MC Mungkin Pak Alim Mengiranya Wadi lagi Fahri Jadi Karena Sudah Sering Bertemu Sering Diskusi Karena Memang Kita Sering Melaksanakan Pemuka Bersama Antara STP Dan BDP BDP Dalam hal ini Prof. Dr. Ali Mudin Mungkin Itu dari saya Selamat Bapak Sekali lagi Dan Semoga Kami bisa Bersama-sama Mengikuti Jejak Bapak Dalam hal Memberikan Kebermanfaatan Buat Orang banyak Untuk Genetika Dan reproduksi Secara umum Di Indonesia Maupun Internasional Seperti itu Terima kasih Baik kita lanjut Ke 44 Karena 42 Itu saya Dan Ade Saja gitu ya Berdua Waktu itu Dan Ade Tidak hadir Malam ini Dan langsung Ke 43 Siapa yang Mau mulai Yuli Darmawan Jasmadi Atau Gilang Silahkan Darmu Darmu Lengkap 44 M43 Silahkan Mulai dari Darmawan Siapa duluan Unmute Backgroundnya Kak Gilang Keren Apa Ingin seminar Skripsi ini Kebetulan Masih ingat Lang Oh iya Oke boleh Siapa silahkan Darmawan dulu ya Darmawan Kemudian Gilang Jasmadi Dan Yuli Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Darmawan BDB 43 Saya pribadi Dan Juga Bagi Selanjutnya Saya juga Berdoa Supaya Kami semua Bisa Baik di bidang Masing-masing Bisa sukses Semua Mungkin itu saja Dari saya Untuk mempersingkat Waktu Mungkin bisa Waalaikumsalam Mas Jaswani Moderator saya Tadi gila Kakak-kakak semua Dan teman sejauh Pada malam ini Saya ingin Mempresentasikan Oh bukan ya Tanya saya Masih Bimbingan Jadi Malam ini Saya ingin Ngucapkan selamat Pak Atas Silar Profesornya Semoga Bapak semakin Sukses Di Indonesia Dengan Silar Barunya Pak Pasti tetap Jaga kesehatan Intinya Itu saja Perkenalkan Juga Sebelumnya Mungkin Untuk Semuanya Belum kenal Saya dengan Hadika Gilang Pramana Putra Biasa dipanggil Gilang Apa Apalagi ya Oh iya Sekarang Saya mungkin Agak melenceng Saya berada Di Bang Beri Di kantor pusat Dan yang saya ingat Waktu terakhir Waktu saya Isu ke Bapak Pertanyaannya Kamu mengapain Buru-buru keluar dari sini Gitu saja Yang pasti Terima kasih Pak Selama Dengan Bantuan Bapak Waktu itu Akhirnya saya bisa Menyelesaikan skripsi dengan baik Walaupun mungkin Banyak kendala ya Kini itu saja Buat mau bersingkat waktu Terima kasih Terima kasih Mas Gilang Silahkan Mas Jaswadi Baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Senang sekali malam ini Bisa bertemu Lintas generasi ya Cari jodoh Nama saya Ismadi Kakak-kakak Di sini Adik-adik juga Angkatan 43 Kebetulan di sini Lengkap Yang saya ingat Malah Gurame nya Gilang ini Ya 43 Tentu di Tengah-tengah Adik 45 Dan banyak lagi Saya ucapkan Selamat Buat Prof Alim yang Mendapat Gelar tertinggi Capehan yang Tidak sederhana Yang memang Hasilnya juga Tidak sederhana Sebanyak ini Ya teman-teman Mungkin sudah Merasakan banyak Manfaat dari beliau Yang saya ingat Kebaikan-kebaikan itu Bisa Memotivasi Saya sendiri Ataupun teman-teman Untuk Mengikuti Kebaikan-kebaikan Atau melanjutkan Kebaikan yang lain Terima kasih Mungkin Itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Di Lipi ya Pak Lupa Lupa Kalau boleh Ditambahin Waktunya Dikit Saya Sekarang Lipi Bersama Mas Firedaus Tidak 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 bersama Kita bisa Karena kita Tesnya bareng Dan Masuknya Bareng Selanjutnya Terima kasih Mungkin Kalau mau Kontak-kontak Bisa Kalau nggak bisa Ngepen nomor saya Bisa Ke moderator Atau Siapa nanti Karena disini kan Silaturahmi ya Terima kasih Terima kasih Mas Jasmadi Selanjutnya Mbak Yuli Atau Mbak Utami Ada nih Silahkan Mungkin bisa Dipersingkat kali ya Karena memang Kita akan Juga dengan Yang lain gitu ya Kita beri kesempatan Juga dengan Masiswa Pasca Yang lain Silahkan Mbak Utami Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Nama saya Utami Angkatan 43 Sebenernya Saya itu Dengan Prof Alim Itu Pembimbing 2 Cuman Waktu Skripsi itu Bener-bener Dibantu banget Jadi Pembimbing 2 Rasa Pembimbing 1 Kalau Kalau Mahasiswa lain Itu Ngejar-ngejar Dosen Kalau Saya justru Dikejar-kejar Sama Pak Alim Ditanyain Mulu Sampai mana Pokoknya Selamat Buat Prof Alim Semoga Ilmunya makin Bermanfaat Makin Sukses Kedepannya Terima kasih Atas segala ilmu Yang sudah diberikan Itu aja Terima kasih Terima kasih Mbak Tami Memang sih Keliatannya Memang ketika Prof Alim Jadi Pembimbing kedua Justru Justru Jadi lebih banyak Apa namanya Intensifikasinya Intensitasnya Intensitas Pembimbingannya Ke beliau Silahkan Mbak Yuli Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar Semuanya Pak Alim Dan teman-teman Kekakak Kelas yang lainnya Sebelumnya Mau ucapin Selamat kepada Pak Alim Atas gelar Barunya Sebagai Professor Dan guru besar Saya mau Perkenalkan diri Untuk teman-teman Yang lain Saya Yulianti Dari Angkatan 43 Kebetulan Disini Sebenarnya Saya Kecemplung Masuk Lab genetik Sejujurnya Terus Pokoknya Sampai sekarang Yang selalu Jadi bahan Ledekan Saya dan teman-teman Yaitu Kalau kata Pak Alim Karena bakteri Saya gak mati-mati Ya udah Kalau gak mati Dimartil aja Masih Kata Pak Alim Itu masih Dembel Pak Alim Saya Sampai sekarang Tapi Berkat Pak Alim Tadi saya Gak tahu Apakah Tapi Alhamdulillah Sekarang Sudah lumayan Ngerti Sedikit-sedikit Walaupun Sebenarnya Ilmu itu Gak Saya masuk ke dunia kerja Karena Setelah dari IPB Saya sempat Bekerja di perusahaan Vaksin Ikan Kebetulan Walaupun itu Memang sejalur Dengan penelitian saya Dan kemudian Saya 7 tahun Diperbankan Di BCA Dan sekarang Mencoba untuk Memawira usaha Jadi Usaha puliner Sekian Dan semoga Pak Alim Gelara semakin berkat Semakin amanah Dan semakin Oke Terima kasih Mbak Yuli Iya Next Kesiapan nih Ke Pustika Mbak Pustika ada Ada Di KKP nih Silahkan Iya ada Kak Iya Silahkan Iya Buat Pak Alim Terima kasih banyak Pak Dan selamat Untuk belarnya Sebagai profesor Dan atas bimbingannya Waktu Menjadi Mahasiswa Sarjana Dan selama ini Juga Sering Banyak Meng Mengganggu Bapak Untuk bertanya Ataupun sekedar Meminta saran Terkait dengan Ilmu-ilmu budidaya Atau ilmu-ilmu genetik lainnya Dan Berharap Semoga Pak Alim Selalu sehat Dan dapat Lebih semangat lagi Untuk Mengembangkan Teknik-teknik Ataupun Genetika Perikanan Khususnya Di Indonesia Dan saya Ijin untuk Bisa masuk Lab Bapak lagi ya Semoga Bapak Terima kasih banyak Pak Alim Terima kasih Semangat Semangat Baik kita lanjut ke Empat puluh Empat puluh Ya berarti ya Empat puluh empat Pewakilan mungkin Silahkan Empat empat Udah itu Pustika Udah Empat puluh Lima Ika gak ada Ika gak ada ya Empat lima Berarti Silahkan Paling banyak nih loh Paling banyak nih Belapan orang nih Silahkan Loh Ajang duluan Eh Udah lah Baik Yang pasti Saya Fajar Maulana Perkenalkan Sesuai Bimbingan Pak Alim Sekarang Bertugas di BDP Ya selalu Ngintilin Pak Alim Ikutin Semoga bisa Mengikuti Track recordnya Hingga Yang dicontohkan Sekarang Menjadi Seorang guru besar Semoga bisa tercapai Dalam waktu Yang juga Dicontohkan oleh Pak Alim Yang begitu Cepat Walaupun Pak Alim Bilangnya tetap Terlambat-terlambat terus Ya Tapi bagi Saya sendiri Sudah Cukup cepat Semoga saya bisa Mengikuti Jujab Beliau Dan juga Ilmu-ilmu yang beliau Sudah sampaikan Bisa saya Kembali Sampaikan Kepada Adik-adik saya Nanti Dan juga bisa Bermanfaat Bagi Semuanya Dan menjadi berkah Bagi saya Ceritanya juga Panjang Banyak Sekali di lab Dari mulai Ngintil Masuk Lab Bikin PKM Sampai Saya juga Masih di lab Sekarang Mungkin Itu saja Selamat kepada Pak Alim Baru Allah Terima kasih Selanjutnya Mungkin Yang lain Iday Terima kasih Mas Pajar Silahkan Mas Iday Mas Fiondaus Daus Dan Ada hikmah Silahkan Langsung Kalau gak ada Saya duduk Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Perkenalkan Bagi yang belum Kenal Nama saya Mohamed Firdaus Biasa dipanggil Daus Dari angkatan 45 Sebelum Masuk Lebih jauh Saya mau Menyampaikan Selamat Untuk Prof. Alimudin Yang telah Memperoleh Gelar Sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Selamat Pak Mudah-mudahan Dengan gelar Tertinggi Akademik ini Kedepannya Bapak semakin Bisa Berkarya Dan tetap Menginspirasi Untuk mahasiswa Ataupun untuk Dunia perikanan Pada umumnya Saya Masuk Ke lab Genetik Salah satu Mahasiswa Di angkatan 45 Kebetulan Penelitiannya Waktu itu Melanjutkan Tentang Transplantasi Dan Saat ini Kebetulan Masuk Ke Liti Waktu itu Sempat Lanjut S2 Di IPB Barang-barang Dengan Kak Jasmadi Cuma karena Satu Dan lain Hal Tidak Sengaja Masuk LIPI Akhirnya Batal Untuk S2 Di IPB Kemudian Sekarang Alhamdulillah Atas rekomendasi Prof Alimudin Juga Bisa Melanjutkan Sekolah Waktu itu Lewat Biasiswa Sekarang Jadi Juniornya Bang Farid Juga Di Wahaningen Mungkin Itu Saja Sekali lagi Selamat Untuk Prof Alimudin Terima Kasih Atas Didikan Bapak Selama Ini Bapak Tetap Menjadi Sumber Inspirasi Bagi Saya Walaupun Sekarang Bukan Di bidang Genetik Karena Di kantor Kebetulan Tidak Mendukung Tapi Mudah-mudahan Semangat Untuk Menelitinya Tetap Bisa Mengikuti Bapak Terima Kasih Atas Bimbingan Bapak Selama Ini Mungkin Itu Saja Saya Kembalikan Kembali Ke Kapuan Baik Terima Kasih Mas Jaga Kesehatan Tetap Semangat Sampai Selesai Di Sama Amin Mudah-mudahan Tetap Terus Berkarya Silahkan Yang Lainnya Si Adi Kemudian Mas Sikma Mbak Iva Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Salam Terima kasih Atas Kesempatannya Dan Pertama-tama Selamat Untuk Bapak Profesor Alim Bin Dan Berkat Beliau Juga Hari ini Sampai Detik ini Saya Bisa Melanjutkan Ilmu Yang telah Diberikan Oleh Bapak Dan Juga Para Kakak Kakak Dan Sekarang Juga Masih Bisa Apa Dikerja Di PBAT Atas Kesempatan Yang diberikan Oleh Bapak Alimudin Untuk Itu Terima Kasih Untuk Bapak Dan Juga Kakak Yang telah Membimbing Dan Semoga Diberikan Kesehatan Dan Diberikan Keberkahan Atas Ilmu Ilmunya Terima 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima Kasih Mbak Ipah Next Mas Yadi Mbak Hikmah Sebelum kita Ke Pasca Mungkin Kita Pindah dulu Ke Pasca Karena memang Ada beberapa Rekan kita Atau Bapak Dan Ibu Yang dari Makasan Mungkin sekarang Sudah jam 10 Disana ya Seperti itu Silahkan 45 Ada lagi Mas Yadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Yadi Angkatan 45 Biasa dipanggil Idai Terus Kepada Apa Sudah lama Nggak ngompro Jadi agak grogi Selamat Kepada Bapak Ali Mudin Atas Gelar Tertingginya Alhamdulillah Selama Di lab Banyak Sekali Pelajaran Semua juga Pasti banyak Pelajaran Yang didapat Kalau saya Apa ya Pelajaran Yang didapat Sampai Sekarang Ini Nah Masih Di mute Ke mute Oke Belakang Sinyalnya Aduh Banyak Pelajaran Dan banyak Apa Dijodohkan Mungkin Wah Alhamdulillah Ini Dapat Jodoh Ya segitu Aja lah Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Iday Next Ke Siapa nih Mbak Dita Dita Mas Mbak Hikmah Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Hikmah Nadia Tulusna Dari BDP 45 Ya sekarang Kerjaannya Sebagai penyuluh Perikanan Bantu Kementerian Kelautan Dan Perikanan Berdinas Di Kota Semarang Bapak Saya mau mengucapkan Selamat Bapak Untuk pencapaian Tertingginya Semoga Bapak Diberikan Halo Suaranya Kedengeran Semoga Diberikan Keberkahan Diberikan Kesehatan Panjang umur Selalu Bermanfaat Untuk Di bidang Genetika Bapak Begitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Silahkan Dita Kak Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Semuanya Saya Bapak 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 Terima kasih Bapak Semoga Ilmunya Bermanfaat Untuk Banyak Orang Juga Bermanfaat Untuk Bapak Terus Sekarang Saya malah Kerjanya Nggak Nyambung Sama ikan Sama sekali Malah Kemasyarakatan Tapi Ngurus ikan Aja bisa Masa Ngurus Masyarakat Nggak bisa Sebenarnya Sama gitu Udah Gitu Aja Pak Terima kasih Atas Kesempatannya Semoga Semuanya Sehat Selalu Assalamualaikum 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 Baik Kita lanjut Terima kasih Mbak Dita Kita lanjut Ke 45 Ada lagi Yang belum Menyampaikan Ini Cepat Sudah Amin Nggak bisa Masuk Oke Baik Kita lanjut Ke Mahasiswa Pasca dulu S2 Atau S3 Silahkan Mungkin Yang ingin Bertemu Kangen Malam ini Atau bersilaturahim Silahkan Kepada Bapak Dan Ibu Rumar Lina Kemudian Pak Andi Pak Wira Ibu Alia Mbak Ayu Mbak Ayu Silahkan Saya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Perkenalkan Nama saya Andi Ali Hidayani Saya dari Unhas Kalau tadi Mbak Ana Versi S1 Yang terlama Kalau saya dengan Mbak Lina Ibu Marlina Ahmad Versi S2 Yang terlama Alim Selamat ya Pak Semoga ilmunya berkah Selalu menginspirasi Terutama yang saya tidak bisa lupakan Itu adalah inspirasi Membuat tulisan Dan Alhamdulillah Berkat ilmu itu Sampai sekarang Alhamdulillah ya Ibu Lina Kita selalu lolos proposal Buat proposal Dan jurnal ya Itu berkat pembimbingan beliau Terima kasih ya Pak Semoga Seri ilmunya Tidak sahaja Sampai disini Semoga Kami masih bisa tetap Berkonsultasi dengan Bapak Jika kami memiliki masalah Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Alian Silahkan Ibu Marlina Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat malam Perkenalkan Saya Marlina Sebenarnya saya Bukan Angkatan pasir ya Mungkin saya masuk Sama angkatannya Ana ya Supaya Awetan ya Jadi Mungkin Jadi Ana Katanya tadi Banyak pengalaman hidup Apa segala macam Kayaknya saya saksi Bisunya kayaknya Ketemu Teman-teman ya Jadi Beberapa Teman-teman di lab ya Mulai Ana Kemudian Bambang Dan Yang lainnya Mungkin sudah pada tahu Mungkin yang belum terkenal Ya saya Yang dibilang Ibu Lina Mungkin Dari UNHAS ya Bersama Bu Alia Ya kami sama-sama S2 itu 2006 Dan kami masuk lab Di lab genetik ya Sebenarnya Yang menerima itu Yang pertama adalah Ana Oktavera Jadi Jadi komunikasinya Terlebih banyak ke Ana dari Ke Prof Alim Namun Mungkin itu Untuk Kedat pengalaman ya S2 Dan S3 Juga kami Di lab genetik Untuk Prof Alim Saya ucapkan selamat Prof Atas Raihan ilmu tertinggi Hari ini ya Prof Mudah-mudahan Kami Ana Bimbingan Prof Juga bisa mengikuti Jejak Prof Setidaknya Saya pernah dengan Pak Ilyas itu Pernah ngobrol Bisa tidak kita Seperti Prof Alim Kita masukkan Sama Prof Alim Jadi Semalam aja Prof Alim memliksa Terus kita yang lama Ngembalikan Jadi itu kayaknya Yang susah yang kami Ikuti Terlalu banyak godaannya Jadi Mungkin yang Itu yang menjadi Pelajaran besar ya Buat kami Ketekunan Dan Keteladanan Prof Alim Itu yang menunjukkan Kepada kami Bahwa Seperti ini Yang menjadi Seorang Guru ya Bagi kami Jadi memang Betul-betul Sangat Menjadi Inspirasi Buat kami juga Terima kasih banyak Prof Mudah-mudahan Berakallah ya Buat imu Dan mudah-mudahan Terus komunikasi Mungkin ada satu Prof Yang belum Terrealisasi Kayaknya Kemarin itu Hari yang sama Ana Kita Pernah bincang sama Prof Untuk bisa buat Penelitian Senusantara ya Prof Ya ada titik disini Ada yang Dimana Jadi kita bisa Membuat Semacam Satu lingkar Penelitian ya Khusususnya untuk genetik Mudah-mudahan itu bisa Realisasi Prof Mungkin dari itu Dan dari saya itu saja Pak Terima kasih Bu Lina Ya Memang sih terkenal Di pasca itu Waktu saya S2 juga Paling cepat gitu Paling cepat Koreksinya Dikasih hari ini Besok sudah 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 Ada gitu Luar biasa Luar biasa Memang Bapak Silahkan kita lanjut Ke Pak Andi Silahkan 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 Pak Terima kasih Buat ya Iya Pak Ketemu lagi Sama Alhamdulillah Gratulasi Dan salah satu Dari tim Apa Narasumber Evaluator Tim Ahli Dan semacamnya lah Yang kadang kita gunakan Saya Saya masih ingat Saya tidak tahu Namanya Apakah Angkatannya Pak Alimia Kalau Kalau di pasca itu Mungkin Saya dulu C Tetapi Di Mayor Aqua Kultur Mungkin pertama kali IPB Buka Istilah Mayor Saya lah yang pertama 2017 Dan Saya banyak Berguru sebenarnya Dengan Adik-adik ya Terutama Teman-teman Yang bekerja Di Di Mbak Anak ya Saya sebenarnya Mbak Anak Masih di Jepang ya Iya Pak Ingat sekali Mbak Anak Saya banyak belajar Dari Mbak Anak ini Mengenai Kegiatan-kegiatan Penelitian saya Mudah-mudahan Bisa ketemu lagi ya Mbak Anak ya Dan teman-teman Leks yang lain Saya masih teringat Bahwa Apa yang saya kerjakan Mudah-mudahan Juga Nabi dengan Pak Alim Yang penelitian Meskiga ya Bisa Saya paling sering Curi-curi waktu Mungkin paling Saya sering Curi-curi waktu Semestinya Pelitiannya Kapan Saya dahulu Untuk pelitian Secepatnya Jadi Alhamdulillah Saya bisa Bisa selesai Dengan cepat Atas bimbingan Pak Pak Alimuddin ya Yang pertama Kemudian yang kedua Adek-adek Yang kedua ini Kalau Kalau saya Terus terang saja Kalau kita Tidak Zoom Di Di tempat ini Mungkin Tetapi yang KKP tadi Mungkin kita Pernah ketemu Atau di mana Begitu ya Karena saya juga Sering Ikuti Acara-acara Di KKP Tolong Disapa ya Minimal ya Kita mengingatkan Bahwa kita Ini satu Bimbingan Dengan Prof. Alim ya Karena kalau tidak Kadang ya Begini Kalau kita Ketemu dengan Kalau mungkin Dek Puat Fajar ya Yang lain-lain Itu mungkin Saya ingat lah Tapi yang Yang mungkin Di belakang saya Mungkin Sangkatan Mbak Ana lah Yang paling saya kenal Di Di lab Di lab sana Mudah-mudahan Saya itu Berharap Dengan adanya Prof. Alim ya Sebagai guru besar Di IPB Semualah kita Sebagai Nabi Bimbingannya Akan memberikan dukungan Kepada beliau ya Semampu kita lah Apakah dukungan kita Berupa apa yang kita mampu Berikan ke beliau Dan saya berpikir Terutama untuk Lab-labnya Mungkin juga Perlu Apa Kita bantu Apa gitu Sesuai kemampuan kita Ataupun Kalau tidak Malah sebaliknya Kita melakukan Suatu kegiatan Di Lab-lab Beliau Sehingga Menurut saya Dengan Majunya Prof. Alim Sebagai guru besar Di IPB Saya pikir Ini Sangat Berarti Bagi Apa ya Bagi Jurusan Perikanan Budidaya Perairan Karena Kita sudah tahu Prof. Prof. yang Ada beberapa ya Kita kehilangan Beberapa Prof. sebelumnya Bisa kita Lihat Sehingga Dengan Teman-teman Saya pikir Ya Bisa memberikan Apa ya SDM Yang akan Lebih bagus Kepada IPB Kemudian Yang terakhir Kepada Adek-adek ya Kalau ada yang Mau Melakukan Apa Kegiatan-kegiatan Riset Di Balai ya Di Balai Riset Berikan Berikan Payau Saya pikir Disilahkan Aja Untuk Melakukan Kegiatan-kegiatan Itu Nanti Sehingga Silaturah Katakanlah Anak Bimbingan Beliau Tetap Bisa terjalin Saya berharap Ini pandemi Cepat berlalu Jadi Prof. Alim Bisa Kemakasar Lagi Apakah Sebagai Untuk Kegiatan Juga Kegiatan-kegiatan Riset Evaluasi Atau Dan Semacamnya Kemudian Juga Mbak Ana Mbak Ana Kayaknya Belum pernah Kemaras Ya Yang saya Yang saya ingat Sekali Mas Hasan Yang Akhir-akhir ini Saya banyak Dibantu Kita masih ada Lagi Semaya rencana Untuk Meminta Mas Hasan Untuk kemarin Tapi dengan Pandemi ini Kelihatannya Agak tertunda Jadi Sekali lagi Saya atas nama Pribadi Dan atas nama Juga Wakili Balai Riset Mengucapkan Selamat Kepada Prof. Alimudin Semoga Ilmunya Semakin Bermanfaat Dan Ada yang ada Sekarang ini Yang Zoom Insya Allah Semua bisa jadi Profesor Amin Amin Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Andi Ya Jadi memang Itu tadi Seperti yang saya Sampaikan ya Jadi Kita berkumpul Semua disini ya Itu tadi Salah-salah Jadi Pak Andi Sudah sampaikan Kalau misalnya Ada yang bisa Kita kolaborasikan Kita kolaborasikan Next mungkin Bapak dan Ibu yang lain Dari alumni pasca Genetics Perdias Satu Habis Hari Ayu Nadia Ayu Nidias Kemudian Pak Wiran Pak Wira Wisnu Silahkan Saya persilakan Silahkan Ayu 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 Yanti Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Kepada Pak Alim Alhamdulillah Saya Saya ucapkan Selamat Atas pencetian Kelapa Tertingginya Semoga Belarnya Berkah Tetap Menginspirasi Kita semua Sebagai anak Bimbingannya Dan tetap Ber Tetap Menghasilkan Karya-karya Yang terbaik Yang bermanfaat Buat Buat Fakultas Buat Indonesia Buat luar negeri Semuanya Terima kasih Pak Buat Bindingan-bindingannya Selama ini Itu aja deh Kayaknya Kalau sekarang sih Kesibukannya Ngurus Selamat dan anak Merangkap Mengajar Di Universitas Salah satu Universitas Pasta Di Makassar Tapi Karena pandemi Ya Jadinya Lebih Banyakan Di rumah Terima kasih Semuanya Terima kasih Mbak Ayu ini S2 S3 S2 S2 ya S2 Belum perkenalan Tadi soalnya Maaf Saya S2 2013 Masuknya Eh 2014 14 ya Oke Terima kasih Mbak Ayu Silahkan Mbak Yanti Mbak Nadia Mbak Nadia nih Yang sudah siap nih Videonya Silahkan Terima kasih Kau Fuat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk semua Assalamualaikum Assalamualaikum Saya ucapkan Terima kasih Prof. Alimuddin Saya ucapkan Barakallah Untuk Gelarnya Profesor Dan guru besar Dan terima kasih Untuk Semua waktu Dan Bimbingannya Terhadap saya Saya Alumni Unsud Satunya Kebetulan Bukan alumni PB Pertama kali Saya menemui Beliau itu Via email Dulu saya ingat Banget Sampai hari ini Saya masih Dalam bimbingan Beliau Dan paling Terlambat Mungkin Ya Pak Saya minta maaf Semoga Saya bisa menyelesaikan Untuk studi saya Dan Untuk Bapak Sehat selalu Semoga ilmunya Bermanfaat Dan Itu aja Kak Fuat Dari saya Nertinya S2 Angkatan S2 Angkatan 2017 Bersama dengan Dian Maksudnya Mbak Dian Oke Iya Mbak Dian Biar yang lainnya Juga kenal Oke Terima kasih Mbak Nadia Mbak Yanti Mbak Dian Silahkan Kalau Mas Hasan Katanya Nanti aja Ketika spesial Silahkan Yanti Dian Saya dulu aja Kak Ya boleh 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 Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Diana Fitasari Biasa dipanggil Dian Pertama kali Masuk IPB Sebagai Angkatan 47 Dan bergabung Dalam tim Bimbingan Pak Alim Sejak Pasca Sarjana S2 2017 Kemudian Lanjut Di S3 2018 Selamat Kepada Pak Alim Atas gelar Profesor Dan jabatan Barunya Semoga Semakin berkah Dan amanah Merupakan Satu Hal yang Sangat Membanggakan Dan Sangat Meninspirasi Bagi saya Semoga Kedepannya Pak Alim Terus berkarya Dan memberikan Manfaat Bagi banyak Orang Semoga Pak Alim Dan keluarga Senantiasa Diberikan nikmat Kesehatan Dan kebahagiaan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Berterima kasih Mbak Dian Mbak Yanti Atau Pak Bagus Mbak Suki Oh Mbak Yanti Silahkan Selamat malam Terima kasih Selamat malam Saya Yantin Sebenarnya Saya Angkatan Tapi Saya sama dengan Pak Dian Saya awalnya Dari diploma Saya melanjut Kembali S1 Tahun 2012 Dan Kebetulan Pak Alim Sebagai Pemimpin Akademik Saya Dan Saya Melanjut Kembali S2 Tahun 2015 Dengan Pemimpin Juga Pak Alim Dan Melanjut S3 Nya 2016 Mungkin Saya Termasuk Salah satu Gendingan Pak Alim Untuk S3 Nya Yang Termasuk Lama Saya Menucapkan Selamat Atas Atas Kelar Baru Yang Diperoleh Pak Alim Itu Sebagai Profesor Semoga Kedepan Beliau Semakin Menginspirasi Dan Semoga Semakin Banyak karya Yang bisa Dipublikasikan Dan Terima kasih Banyak juga Atas segala Bimbingan Yang sudah Diberikan Khususnya Ke saya Sendiri Mulai Dari Saya S1 Hingga Detik ini Semoga Beliau Sehat selalu Begitu juga Dengan Keluarga Besar Dan Semoga Kita semua Dimanapun Saat ini Berada Semoga Kita selantiasa Sehat selalu Dan Pandemi ini Segera Kira-kira Itu saja Terima kasih Mbak Yanti Mbak Yanti Mbak Dian Mbak Nadia Tetap semangat Sampai selesai Itu doa saya Buat Teman-teman bertiga Next Untuk pasca Pak Bagus Basuki Pak Wira Wisnu Silahkan Kita selesaikan dulu ya Sebelum kita lanjut Ke 46 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat Pak Lim Untuk Dirainya Jabatan Barunya Sebagai Grup Besar Dan Gelar Profesornya Terima kasih Untuk bimbingannya Semoga Gelar Barunya Nanti Barokah Sehat selalu Untuk Pak Lim Dan keluarga Yang saya ingat sekali Untuk bimbingan Pak Lim ini Cepat sekali Untuk memberikan Ini Apa Perbaikan Mohon maaf Pak Saya yang Agak lambat Untuk perbaikannya Nanti Mungkin itu saja Dari saya Terima kasih Terima kasih Pak Bagus Silahkan Pak Wira Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat malam Bapak-bapak Dan Ibu-Ibu semua Saya Masuk Tahun 2017 Jadi Nomor NRP Nya juga masih hafal C16 17 Eh C16 11 721 Jadi selesai Tahun lalu Bulan September Dan yang sekali lagi Pertama saya ucapkan selamat Buah Profesor Alimudin Semoga Tetap sehat Dan berkah selalu Dan semakin Bermanfaat Ilmunya Eh Satu yang Membuat saya cukup Ingat gitu ya Waktu pertama kali Ketemu Apa ya Proposal lah ya Oh ya proposal Minta izin ke beliau Karena sambil kerja Jadi Mohon maaf Mungkin lebih banyak Ngirim Apa ya Update Atau tulisan itu Di weekend Cuma yang saya kaget Itu cepat sekali gitu ya Balikin ya Jadi Ada keteteran juga Ngerjainnya Tapi ya gak apa-apa Karena dari itu juga Membuat Saya juga harus lebih Ya jangan sampai Ketinggalan banget lah Dan alhamdulillah bisa Sesuai dengan Waktu yang Direncanakan oleh Saya dan juga Tipe Pemping Kenapa? Halo? Ya silahkan pak Oh oke Ya jadi Itu yang Membuat saya Sangat ingat dan terkesan Jadi walaupun Weekend gitu ya Ngirim tulisan Ya H Plus satu Tapi rata-rata Kadang-kadang Kalau pagi itu Sore udah selesai Agak shock juga ya Tapi gak apa-apa Jadi apa Termotivasi untuk Juga harus lebih cepat juga Itu sih Dan karena itu Bisa Tepat waktu Dan juga Menulis dengan Lebih baik sih Terima kasih Pak Alim Dan bapak-bapak Ibu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pak Wira Wisnu Dari alumni Genetics Pasca Ada yang belum Disebutkan Ada yang belum Saya sebut Namanya Sudah semua kali ya Kurdi 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 4 4 7 Tapi kan Pasca juga Kurdi Kita langsung S1 S1 Mas Kurdi S1 ya Jadi kita lanjut ke S1 nih sekarang nih Mas Rangga 4 0 S1 Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh S1 Walaikum Alhamdulillah Bisa bersilaturami Dengan Kakak terbarunya, Baruk Allah semoga semakin banyak karyanya yang bisa diaplikasikan kepada masyarakat sehat-sehat Bapak selalu udah lama Pak gak ketemu aduh kangen banget Pak saya Pak terima kasih Pak, mungkin ya banyak cerita ya Pak ya, terima kasih udah mengizinkan saya tinggal di lab Pak, selama 3-4 tahun banyak kenang-kenangannya, termasuk kegep main game sama Kak Darmo juga itu yang paling berkesan Pak menurut menurut saya teman-menu teman-menu ya Pak mungkin ya tidak banyak karena banyak sekali Pak kenang-kenangannya ya, dengan tim genetik, dengan teman-teman pasca juga, S1 terima kasih pada Pak Halim atas bimbingannya ya, Bapak sehat-sehat selalu Pak seperti itu Pak Bapak dan keluarga sehat-sehat selalu itu mungkin saya kembalikan ke Kak Fuad baik, terima kasih sekarang aktifitasnya di mana nih? oh iya, nah iya saya salah satu mahasiswa yang tersesat mungkin Pak Halim mohon maaf setelah lulus memang masih dalam satu jalur tapi saya di 2016 saya melenceng ke HPT mungkin ya ke Perhamaan saya bekerja di Rentokil inisial Pak base-nya di HO Jakarta seperti itu terima kasih Kak Fuad oke, baik terima kasih supaya yang lain juga kenal gitu ya siapa tahu nanti ada kerjasama juga gitu nanti baik, kita lanjut ke angkatan selanjutnya 47 karena mungkin kita terbatas ya waktunya ini merupakan awalan buat kita bersilaturahim nanti mungkin akan ada sesi yang lainnya yaitu merasih ilmiah nanti dari Prof. Ali Mudin nanti secara publik ya next 47 mungkin perwakilannya satu orang satu sampai dua orang nanti disini silahkan Mas Kurdi mungkin ya oh siap oke ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam sangat senang sekali bisa bertemu dengan Prof. Alim dan kakak-kakak sekalian pada malam hari ini pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Prof. Alim Mudin atas gelarnya guru besar dan profesor mudah-mudahan gelarnya bisa berkah bermanfaat dan banyak karya-karya yang bisa apa yang menjadi inspirasi bagi kami di Insan Perikanan banyak sekali kenangan dengan Pak Alimudin ya maksudnya beliau sangat berjasa sekali dalam hidup saya bahkan penelitian S1 dan S2 saya itu semuanya dibiayai oleh beliau dan Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan studi saya dan banyak sekali ilmu dan sampai sekarang ilmu yang kakak-kakak berikan Prof. Alim berikan juga dipakai untuk pekerjaan saya sekarang seperti itu mungkin itu oh iya sekarang oh iya aktivitas sekarang saya di PT Science Worker jadi PT Science Worker ini adalah distributor alat laboratorium untuk biotek baik itu genomik proteomik selomik dan lain-lain seperti itu kebetulan sekarang saya pegang proteomik seperti itu baik begitu terima kasih Mas Kurdi kita lanjut ke 48 ada siapa selain Mas Hasan ada Iin ya Iin Imam masih ada Kak oh 47 oh iya terima kasih terima kasih Kak Puadi moderator salam kenal buat paling khususnya yang saya hormati pada kesempatan kali ini secara langsung melalui Zoom saya ingin mengucapkan selamat atas gelar tertinggi akademik yaitu profesor atau guru besar semoga gelar yang diperoleh ini membawa keberkahan bagi Pak Lim tentunya untuk keluarga dan juga untuk masyarakat bisa terus berinovasi menghasilkan karya-karya yang tentunya manfaatnya bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat kenalkan saya Imam BDP 47 angkatan 47 dulu penelitian tahun 2014 jadi mungkin sudah lama kurang lebih 6-7 tahun yang lalu mungkin ya 6-7 tahun yang lalu mudah-mudahan Pak Lim masih ingat walaupun ya memang saya mungkin bukan mahasiswa yang mungkin apa namanya yang aktif yang mungkin gampang diingat atau gimana insya Allah mudah-mudahan Pak Lim masih ingat dan kesempatan kali ini mungkin merefresh ingatan mudah-mudahan masih ingat di lain kesempatan bisa kita ketemu lagi insya Allah insya Allah karena posisi juga sebenarnya masih di Bogor aja oke aktivitasnya sekarang di mana Mas Imam aktivitas saya saat ini di Bogor di pemerintahan daerah di dinastik kanan dan peternakan Kabupaten Bogor dinastik oke baik terima kasih Mas Imam mungkin kita belum pernah ketemu ya karena saya udah keluar terus Mas Imamnya masuk mungkin ya jadi saya enggak lama sih enggak lama ya oke ikut kondangan enggak kenikahan kakak iya benar iya benar masa afloat sorry sorry makasih makasih atau mau dilihatin fotonya disini wah parah kak sorry sorry nanti kita chatting ya whatsapp di luar oke next oke makasih makasih masih 48 47 masih ada enggak ada ya 48 silahkan 47 47 udah enggak ada ya masih ada mbak IIN nih sekarang sudah siap silahkan 48 silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan khusus untuk Pak Ali selamat atas gelar barunya gelar tertinggi semoga berkah barokah dan selalu menginspirasi terima kasih atas waktu dan ilmunya yang telah membimbing saya dulu mungkin penelitiannya dibimbing Pak Aling pembimbing kedua tapi rasa pembimbing pertama oh iya untuk sebelumnya mohon maaf perkenalkan saya Nurinda biasa dipanggil IIN dari BDP 48 sekarang beraktifitas di Balai Perikanan Budidaya Arpayau Situbondo mungkin itu Kak Poat sekian terima kasih ya baik terima kasih Mbak IIN silakan 48 tidak ada ya 49 silakan sorry ya kalau 47 kalau 47 kata saya agak 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 miss kayaknya oke 49 udah Deni oh Deni oke Deni silakan iya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Maaf dikambil megang si kecil jadi agak ini iya Kak Poat terima kasih atas kesempatannya pertama-tama selamat kepada Pak Alim telah mencapai gelar tertingginya secara akademik mencapai guru besar semoga dengan gelar guru besar itu bisa memberi manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat kepada anak bimbingnya kepada mahasiswa dan secara pribadi mungkin saya grogi saya minta maaf juga kepada Pak Alim mungkin setelah saya tidak lama ke kampus kan kerja jadi gak banyak kasih kabar S2 nya juga terlantar jadi mohon maaf Pak Alim untuk selama ini saya tidak bisa update tidak bisa memberikan info terbaru saya perkenalkan diri nama saya Demi saya dari angkatan 49 S1 BDP angkatan sama saya ada Amila ada Fadila yang sama-sama pembibinnya Pak Alim saya sekarang bertugas di KKP di DJPB seangkatan juga sama Mbak In yang tadi habis presentasi juga jadi seangkatan masuknya begitu aja Kak Fuat terima kasih baik terima kasih Mas Denny nah sekarang dengan adanya forum ini bisa bisa kembali ya kembali terkoneksi gitu ya dengan Bapak gitu jadi semoga bisa bersinergis karena kan KKP DJP juga Bapak juga sering disana gitu ya next 49 Mila silahkan Mbak Amila ada oke ada silahkan Kak Fuat mohon maaf sebelumnya Assalamualaikum 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 silahkan selamat malam semuanya selamat malam kepada Pak Alim terkenalkan saya Amila dari BDP 49 bimbingan Pak Alim disini saya mau mengucapkan selamat kepada Pak Alim atas gelarnya sebagai guru besar semangat semoga ilmu bisa bermanfaat banyak orang dan menjadi inspirasi saya juga mau sampaikan terima kasih banyak Pak Alim atas bimbingannya dan saya pribadi mohon maaf apabila ada salah kepada Pak Alim dan juga teman-teman semua mungkin itu aja yang dapat ya aktivitasnya mungkin bisa diupdate gitu aktifitasnya Alhamdulillah saat ini sebagai ibu rumah tangga full di rumah ini mohon maaf juga ya lagi di jalan jadi kalau misalkan suaranya ada yang berisik atau kurang jelas maaf terima kasih tidak masalah terima kasih terima kasih terima kasih angkatan 50 silahkan siapa si Pak Fuzian silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Sinaf Ujaga Nesari dari angkatan BDP 50 ucapannya selamat Bapak untuk luar barunya Bapak Prof Ali Mudin terima kasih banyak Pak atas bimbingan selama ini selama kuliah bahkan hingga saat ini Bapak masih di bimbing juga dan hingga saat ini saya bisa bergabung di Aqua Culture Technology and Development STP bersama Pak Puadi mohon maaf Pak apabila selama kuliah selama saya bimbingan banyak sekali kesalahan yang saya buat dan mohon maaf juga kepada teman-teman apabila saya banyak sarahnya untuk harapan ke depannya semoga ke depannya ada kesempatan untuk sekolah lagi dan dapat dibimbing oleh Bapak cukup Pak Puat terima kasih terima kasih Mbak Siva jadi itu kode ya mudah-mudahan ada kesempatannya insya Allah next 51 ada Fadila tadi kelewat Fadila silakan Fadila 49 ya terima kasih sebelumnya atas kesempatannya perkenalkan saya Fadila BDP 49 sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Alim selamat juga buat Bapak atas gelar tertingginya Pak Alim terima kasih atas bimbingannya selama ini semoga ilmu ilmu-ilmu Bapak tetap bermanfaat selalu terus Bapak bisa terus berkarya sekian mungkin dari saya semuanya sehat semua saya agak grogi juga ngomong disini sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh aktivitasnya Fadila dimana sekarang? sekarang saya melenceng dari BDP kebetulan di Bank Mandiri sekarang oke di Bank Mandiri ada Gilang ada Fadila ada Yuli iya mudah-mudahan bisa sekolah lagi amin amin terima kasih Pak baik terima kasih Fadila next di 50 52 ya berarti ya eh 51 sorry 51 ada 51 51 tidak ada ya 51 itu Afif ya kalau tidak salah ya Mas Hasan ya tidak ada apa Fajar ya next di 52 ada Siska nih Mbak Siska silahkan alias Sandra terima kasih Pak Puat atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh selamat malam kakak abang bapak ibu semua saya Siska angkatan 52 Alhamdulillah sekarang lanjut di S2 bimbingan bapak juga dan masih berjuang untuk penelitian Barakallah Pak Alim atas tercapainya salah satu cita-cita bapak mencapai gelar guru besar semoga dilancarkan terus ke depannya semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran untuk cita-cita bapak selanjutnya selesai terus bapak dan keluarga terima kasih kak terima kasih siska aktivitasnya tadi belum ya aktivitasnya sekarang masih penelitian di lab kak menyelesaikan studi S2 dan ada salam salam dari teman-teman 52 katanya maaf belum bisa join selamat untuk bapak baik terima kasih terima kasih siska selamat ke 53 ada 53 ada Syakiro kak kalau masalah oke Syakiro silahkan Syakiro Naufal Naufal oke Syakiro silahkan ya Syakiro silahkan oke terima kasih selamat malam semuanya saya Syakiro dari angkatan 53 dari instansi rumah sekarang selanjutnya saya ucapkan selamat untuk Pak Alim sudah mencapai gila profesor dan salam untuk anak 53 yang lain juga dan semoga sehat dan selamat selamat sampai kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya begitu terima kasih terima kasih Syakiro sudah aktivitasnya sekarang gimana masih di rumah di rumah belum ada aktivitas saya tapi sudah selesai gitu ya ya sudah selesai baik terima kasih Syakiro dari 53 ya next 54 atau 53 yang lain atau ada yang belum disebut ini ada Muhammad Naufal silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam kakak abang bapak dan ibu sekalian sebelumnya izin perkenalkan diri nama saya Muhammad Naufalafif saya BDP angkatan 54 saat ini anak pimpinan Pak Alim ibaratnya yang paling ini lah paling pik paling kecil gitu nah sekarang kegiatan sih sedang berkutat di revisian proposal aja belum mulai penelitian juga dan ucapan saya untuk Pak Alim selamat sudah mencapai gelar guru besar semoga ilmunya selalu bermanfaat Pak dan selalu dapat penginspirasi kita semua untuk selalu meningkatkan riset di bidang akuakultur dan juga semoga ilmu-ilmu yang Pak Alim berikan kepada kami semua dapat menjadi amal jariah buat Pak Alim sendiri terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Naufal ini untuk menggenapkan ada dua lagi ada Mbak Putri Navel dan Fadila Maharani Mbak Fadila silahkan Mbak Putri ya terima kasih kesempatannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam untuk kakakabang Bapak dan Ibu perkenalkan saya Putri Novela dari Angkatan 54 mengucapkan selamat kepada Bapak Paling telah mendapatkan belar profesor semoga dapat terus berkarya dan memberikan kebermanfaat bagi banyak orang untuk kesibukan kali ini masih dalam proses penelitian untuk skripsi baik terima kasih Mbak Putri terakhir Fadila Maharani udah tadi ya udah tadi ya Mbak ya Fadila udah tadi sayangnya Mas Wadi Kak Angat Fadila sorry Dio sorry Dio oke 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 mahasiswa bimbingan Bapak gitu yang hadir malam ini dan semoga nanti bisa lebih banyak lagi ya di orasi ilmiah yang nanti pada saat orasi ilmiah dilaksanakan gitu ya secara online next kita ke acara selanjutnya yaitu tadi dari kita sebagai mahasiswa bimbingan Prof. Ali Mudin sekarang kita akan mendengarkan sepatah dua kata patah gitu ya ada kata dari Prof. Dr. Ali Mudin silahkan Pak baik terima kasih Mas Wad ya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh selamat malam Bapak Geningan selamat apa ya selamat sore Pak selamat sore ya oh iya iya aduh Bapak Geningan Tokyo ya beda dua jam Makassar sama terus tadi yang mana yang jauh-jauh lagi ya terima kasih ini saya juga sampai kaget sangat terharu ini semua hampir semua bimbingan datang gitu ya disampaikan katanya mau apa ya kangen-kangenan apa ya mau diomong nanti gitu ya tapi ya Alhamdulillah sebagian besar ingat tadi tapi ada maaf tidak disebutkan ya ada beberapa gitu ada yang baru lulus tapi ini siapa gitu ya tapi ada yang sudah lama saya membimbing apa ya gitu ya jadi mohon maaf ada tadi dua apa tiga gitu ya kalau Fadilas ya kalau Fadilas ingat gitu ya terima kasih sekali lagi apa ya sekarang mungkin bukan Nani Nagi ya sudah jadi rekan gitu ya sama-sama berjuang gitu ya baik yang sudah berkeluarga tadi ataupun yang lagi PDKT tadi ada yang PDKT siapa semoga apa yang diceritakan tadi baik yang ingin jadi guru besar ataupun ingin apa ya lulus tepat waktu ataupun ingin apa semoga tercapai ya baik terkait guru besar tadi memang terus terang saya pernah minat sekali gitu ya karena apa ingin ya kadang-kadang ingin menyenangkan orang tua gitu ya orang tua saya tuh ada dua kalau bisa dikatakannya satu orang tua sebenarnya ya satu adalah Almarhum Pak Koma gitu ya karena banyak ya mulai dari sama mungkin tadi ada yang saya perlakukan dengan dengan tanda petik kurang enak mungkin pada waktunya ya sama dengan Pak Koma ya bahkan Almarhum menjadi wali nikah gitu ya jadi ya benar-benar sudah seperti orang tua ya nah beliau ada perkataan ya bahwa kalau bisa sebelum saya pensiun gitu ya Alim Guru Besahan gitu ya walaupun tidak sampai tercapai ya tapi pernah menyampaikan bahwa Alim saya sangat senang dokumennya sudah lolos fakultas gitu ya jadi saya sudah siap pensiun gitu ya tapi ternyata kenyataan berbicara lain gitu ya tidak lolos di Jakarta karena ya biasa lah mungkin ada beberapa diantara kita mengalami misalnya waktu SMA angkatan saya itu yang mulai sistem baru penerimaan perguruan tinggi ya masuk IPB sistem baru lagi ya walaupun waktu PNS saya masih ketahan dinas dosen gitu ya bisa masuk lebih mudah tapi pas mau jadi guru besar kena aturan lagi bahwa tidak boleh lompat jabatan dari lektor ke guru besar ya memang saya mau lompat dari lektor ke guru besar gitu ya dengan poin lebih dari 500 waktu itu ya tapi ternyata tidak dibolehkan dengan hanya 3 publikasi harus minimal 4 publikasi nama pertama itu aturan pertama berlaku walaupun sebenarnya belum berlaku nasional gitu ya tapi ternyata ya ada hikmah tadi al-maklum sudah senang tapi ya ternyata setelah sampai berpulang ya belum keluar SK nah dari situ banyak hikmah ternyata ya dari 2013 ditolak gitu ya mengumpulkan poin sampai 2019 gitu ya tapi tidak diurus juga ternyata PSBD ilmu akuakultur itu krisis guru besar gitu ya setelah Pak Enang sakit ya Pak Komar sangat apa ya lampu merah ya PSA akuakultur bisa ditutup gitu ya ataupun harus ada profesor di luar disitu jadi semangat mengumpulkan lagi ya bukan tidak cukup poinnya karena waktu itu sudah seribu dua ratusan kali ya yang dibutuhkan hanya 850 sudah seribu lebih dan 2020 diusulkan tapi ya memang ya ada seninya nanti mungkin yang berkecimpung di fungsional akan mengalami beberapa cobaan saya sih menganggapnya cobaan tapi ternyata ya hikmatnya walau pandemi ya mengalami tapi ya memang masing-masing punya jalan nanti saya kira ya ada yang kadang-kadang kita menganggap itu batu sandu tapi ternyata bukan ya berkahnya nanti setelah kita tahu belakangan saya berdoa waktu itu apa ya nah orang tua saya yang sebenarnya sudah meninggal juga tahun lalu gitu ya cita-cita saya karena alamu Pak Komar tidak sampai saya apa ya menyenangkan secara nyata gitu ya sudah berpulang saya berdoa bahwa sebelum orang tua meninggal gitu ya saya ingin memperlihatkan apa ya orasi gitu pas pulang gitu ya sudah sehat eh ternyata lain lagi yang ditentukan oleh Allah gitu ya walaupun ternyata doanya tidak semua tidak dikabulkan gitu ya yang satu ternyata dikabulkan ya Allah seagustus kalau bisa TMT guru besar saya gitu karena memang saya ada perasaan orang tua tidak akan lama lagi gitu ya meninggalkan tapi ternyata benar duluan meninggal dibanding tau TMT tapi ibu yang senang ya masih alhamdulillah masih ada nah itu kira-kira perjalanannya ya tapi saya baru hitung juga tadi ini ternyata sudah lebih dari satu abad ya bimbingan pertama saya sebenarnya itu adalah ibu Juli saya ingatnya ibu Juli Ekasari gitu ya saya pembimbing kedua Pak Odang satu ya tapi masih asisten ahli waktu itu ya dan sekarang kayaknya ibu Juli dalam waktu dekat akan bisa mencapai guru besar ya jauh lebih produktif dibanding saya kelihatannya nah mungkin tadi ada yang apa ya saya kejar-kejar ya drag masuk pagi sore saya belikin ya itulah yang diajari oleh Yoshisaki Sensei juga gitu ya nah tapi ada juga saya belajar dari para mahasiswa ya saya juga bukan apa ya mengkopi cara Yoshisaki Sensei tapi ada juga saya belajar mungkin diantara anda ini diperlakukan begini ini begini ada yang beda ada yang sama tadi misalnya nah yang sama mungkin saya melihat Yoshisaki Sensei tidak memperlakukan mahasiswa sama karena tidak mungkin dan pernah saya ditegur almarhum Pak Omar juga Lim jangan memakai takaran kepala sendiri gitu ya nah mungkin ada yang pernah saya tumpahkan apa keinginan berlebih jadi mohon maaf gitu ya itu sebelum sadar gitu ya setelah tahu bahwa memang harusnya takaran masing-masing gitu ya sadarnya terlambat sih mohon maaf ya kalau kayak Pak Wira memang kemampuannya Pak Andi dan lain-lain gitu ya itu sih saya tidak banyak membantu gitu ya malah saya mungkin banyak belajar bagaimana menghadapi mahasiswa yang kira-kira apa di atas kemampuan saya malah gitu ya atau mahasiswa yang kira-kira harusnya lebih cepat ya jangan ditahan ya nah yang merasa ditahan jadi mohon maaf begitu saya kira terima kasih banyak nih apa ya kejutannya gitu ya dan juga mengingatkan lagi beberapa tadi ternyata angkatan sendiri ya ada ini gitu ya ya mohon maaf kalau agak lupa-lupa sedikit maklumlah memorinya ya sudah kepala 51 mau ke 52 ternyata gitu ya sudah tua gitu sudah mulai masuk angin kadang-kadang gitu ya tidak seperti dulu ya bisa main gaples sehari semalam sekarang gak bisa gitu ya dulu bisa nyetir 12 jam lebih sekarang gak bisa gitu ya paling 6 jam itu juga sudah berat ya mungkin itu ya terima kasih lagi yang jauh-jauh ya Mbak Ana tadi jauh bagiannya semoga yang berkarya di luar ini ya tadi Farid ya kalau bisa gak apa ya kurang semua ilmunya Prof Komen gitu ya itu kan mungkin di atas Pak Komar dikit atau sama kali ya tapi ya itu adalah generasi emas pemulihaan gitu ya saya juga sempat pengennya ke situ ya tapi gak sanggup kalau bisa kuasai gitu ya kita agak lemah di genetika kuantitatif untuk pemulihaan gitu ya ada yang mulai tapi sebenarnya kita tidak tahu troubleshootingnya kalau ketemu masalah gitu ya misalnya Bluff tahu tapi tidak tahu gitu kalau ada masalah ya Bluff tapi Bluff dalam-dalamnya itu ya kalau mau asumsi sih ngerti tapi kalau udah menguraikan ke dalam gak tahu ya ada Prof Roni tapi ternak gitu ya betul ada hal yang lain kalau bisa berkutu di situ Pak Imron juga kan bukan detail ke situ ya nah itu apalagi Pak itu kan lain ya lain masaknya kalau bisa kuasai apa ilmunya Prof Kome ya dan yang lain-lain semoga nanti bisa kolaborasi gitu yang perkuat apa ya genetika quantitatif gitu ya saya kira itu mas mohon maaf sekali lagi kalau ada salah saya membimbing dulu ya mau maksa atau yang masih dibimbing sekarang gitu ya tapi sekarang mungkin lebih soft gitu ya dibimbing dulu ya tapi ada juga yang menasihati jangan soft karena ada mahasiswa yang harus dipecut kalau kira-kira merasa mau dipecut boleh kalau tapi mau enjoy ya enggak baik segitu sekali lagi mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Prof. Alimuddin atas sambutannya ya mencerahkan kita semua atas pesannya juga semoga kita apa namanya lebih bisa mencermati gitu ya apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Alimuddin dan ditunggu Pak tanggal orasi ilmiah Agustus kayaknya belum tahu kebagian biasanya tiga kali ya sebulan itu tapi kelihatannya kebagian Agustus awal ya kalau tidak ada yang nyelit duluan gitu karena ada beberapa yang ternyata lebih senior dari saya yang harus nyelit gitu tapi ada yang mudah sekali ya biasanya tidak pernah bercita-cita di bawah empat puluh gitu ya tapi sekarang ada yang paling mudah cuma tiga puluh umur tiga lapan kali ya juga papernya susah ngejahnya ya deretan Q1 sekarang udah seratus sembilan belas kali ya artikel internasional skopusnya gitu itu mah ya memang smart semangat baik Pak jadi Agustus ya ancang-ancangnya nanti kelihatannya sekitar Agustus nanti kita mungkin bertemu lagi nanti disana baik terima kasih Bapak atas semutannya kita akan lanjut ke acara selanjutnya yaitu penyerahannya Anda cinta sayang gitu ya Pak saya sampaikan lebih banyak ini mungkin tidak tidak seberapa gitu ya gimana nih yang melihatnya dibandingkan dengan apa yang sudah kita peroleh mungkin secara simbolis akan disampaikan oleh Mas Hasan ya Hasan Nasrungal sekaligus mungkin ada ada apa namanya ada kata-kata nih dari Mas Hasan terakhir silahkan nggak ada sih jadi menyampaikan titipan silahkan backgroundnya dinonaktifkan dulu mungkin dinonaktifkan dulu Mas Hasan yang paling kali ya yang paling backgroundnya mikron IPB di kelihatan Pak dari tadi Bapak reconnecting dulu Bapak lagi coba reconnecting Wifi-nya mati mati sorry dari tadi kayak shooting saya assist sutradara dibalik nah sorry sorry oke Pak boleh oke Pak Fajar mungkin saya menyampaikan karang bunga beserta ini Pak oke ini banyak ya aduh jadi terharu yang saya aja oke baik sebentar saya coba ketemu setengah setengah mana yang Asan saya spotlight ya oh ini dia oke ketemu maaf udah tiga banyak ya semua ya mohon diterima Pak Alin mohon diterima nilainya satu lagi Pak ada itu itu ya ini satu lagi dari teman-teman alumni semoga terus berkarya Pak kita capture ya satu dua tiga kita capture oke oke ulang 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 dikasih tahu semuanya biar teman-teman tahu oh iya tadi mungkin Pak Fajar mbak kalian laporan oke baik ya kami memberikan tanda kenangan berupa pulpen dengan harapan bapak terus berkarya ini banyak yang ditenatangan lembar pengesahan ya mungkin ya pengesahan skripsi tesis dan disertasi semoga banyak pagi bimbingannya kemudian simbol bunga yang wangi dan kemudian ada logam mulia yang kita sisipkan di dalamnya mohon jangan dibuang Pak seperti itu mungkin ada yang menyusul nanti masih dalam perjalanan gitu kita akan berikan kapal pinisi supaya Bapak harus berlayar seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih banyak ya semuanya ya Pak terima kasih Pak kami yang berterima kasih terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang berpartisipasi jadi semoga bisa menjadi tanda tanda cinta gitu ya dan tanda sayang kita kepada Bapak gitu meskipun tidak bisa membalas gitu apa yang sudah Prof. Alimuddin berikan ke kita selama kita di posisi sebagai mahasiswa waktu itu next kita lanjut ke acara penutup ya berdoa mungkin akan disampaikan oleh Mas Darmawan masih ada Mas Darmawan Mas Darmawan Masih Pak baik baik setelah berdoa kita mungkin akan ada acara bebas ya obrolan lepas seperti itu silahkan Mas Darmawan terima kasih sebelumnya izinkan saya membacakan doa dalam tanda acara agama Islam A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah